Buku Amanat Kepada Orang Muda oleh Alan G. White Pasal 95 Manfaat Musik Lagu pujian adalah suasana surga dan apabila surga turun menyentuh bumi terdengar suara musik dan nyanyian, ucapan syukur, dan irama, dan merdu di atas dunia yang baru diciptakan itu yang terletak indah dan tak bercelah di bawah senyum Allah pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai demikian juga hati manusia dalam simpati terhadap surga menyambut kebaikan Allah dalam nada-nada pujian Dalam sejarah manusia, banyak kejadian yang terkait dengan nyanyian Musik satu karunia yang indah Sejarah musik dalam Alkitab penuh dengan anjuran tentang penggunaan dan manfaat musik dan nyanyian Sering musik diselewengkan untuk melayani tujuan yang jahat dan itu menjadi salah satu saluran pencobaan yang paling mempesona Tetapi, kalau digunakan dengan benar dirancang untuk meninggikan pikiran pada tema yang tinggi dan mulia mengilhami dan mengangkat jiwa itu adalah karunia Allah yang indah Pada waktu anak-anak Israel berjalan melalui padang gurun Perjalanan mereka dihibur dengan musik dan nyanyian yang suci Demikian juga Allah menawarkan kepada anak-anaknya dewasa ini untuk menyenangkan perjalanan hidup mereka Sedikit saja sarana yang lebih efektif untuk menancapkan firmannya Pada ingatan daripada mengulangi ulanginya dalam nyanyian Dan nyanyian seperti itu mempunyai kuasa yang luar biasa Itu punya kuasa untuk menundukkan kekasaran dan sifat yang tak terpelihara Kuasa untuk membangkitkan pikiran dan membangunkan simpati Meningkatkan keharmonisan tindakan Dan membuang kemurungan dan prasangka yang merusak semangat Serta melemahkan usaha Itu adalah salah satu sarana paling efektif Untuk menancapkan kebenaran rohani pada hati Betapa sering jiwa tertekan berat dan hampir putus asa Ingatan mengenang kembali beberapa firman Allah Yang sudah lama terlupakan Yang terdapat dalam lagu yang dinyanyikan Pada masa kanak-kanak Dan cobaan-cobaan yang hilang kuasanya Hidup meraih makna Dan tujuan yang baru Dan semangat serta keceriaan Disalurkan kepada yang lain Nilai nyanyian sebagai sarana pendidikan Yang pernah dipandang sebelah mata Dalam rumah biarlah selalu ada nyanyian Nyanyian yang perlu dan murni Dan biarlah disana berkurang kata-kata teguran Dan lebih banyak keceriaan, harapan, dan sukacita Biarlah lebih banyak nyanyian di sekolah Dan pelajar-pelajar lebih tektari Dan lebih dekat kepada Allah Kepada guru-guru Yang satu dengan yang lain Sebagai rangkaian kebangkitan rohani Menyanyilah sebanyak doa dalam kebahagiaan Memang banyak nyanyian merupakan doa Jika seorang anak diajar menyadari hal ini Ia akan pikir lebih banyak lagi Makna kata-kata yang dinyanyikan Dan akan lebih peka akan kuasanya Sementara penebus Menuntun kita ke ambang pintu kekekalan Memancarkan kemuliaan Allah Kita meraih tema-tema pujian Dan ucapan syukur Dari paduan suara surgawi Di sekitar tahtanya Dan seperti gemah nyanyian para malaikat Hendaknya terdengar di rumah kita Di dunia ini Dan hati kita Lebih dekat kepada Para penyanyi surga Persekutuan surga dimulai di bumi Kita belajar di sini Kunci nada pujian Pasal 96 Penggunaan musik Musik diciptakan untuk melayani tujuan yang suci Mengangkat pikiran pada yang murni Yang mulia dan yang meninggikan Dan membangunkan jiwa untuk berbakti Dan bersyukur pada Allah Alangkah berbeda antara kebiasaan purba kala Dan penggunaan musik sekarang yang terlalu sering diandalkan Betapa banyak menggunakan korunia ini Untuk menihikan diri Gantinya memuliakan Allah Cinta musik Menuntun orang yang tidak waspada Bersatu dengan para pencinta kepelsiran Dalam pertemuan-pertemuan Dimana Allah Telah melarang anak-anaknya pergi Demikianlah Apa yang tadinya menjadi Perkat besar Kalau digunakan benar Menjadi Salah satu saluran yang paling berhasil Digunakan setan Untuk memikat pikiran dari tugas Dan dari Merenungkan perkara-perkara yang kekal Musik membentuk rangkaian penyembahan Allah Di istana surga Dan kita harus berusaha Dalam nyanyian-nyanyian pujian kita Sedapat mungkin mendekati Keharmonisan paduan suara surga Pelatihan suara Yang teratur Adalah ciri penting dalam pendidikan Dan sama sekali tidak boleh diabaikan Suatu talenta yang berpengaruh Ada beberapa orang yang mempunyai Karunia khusus untuk menyanyi Dan ada waktu dimana Pekabaran istimewa disajikan Oleh seorang penyanyi solo Atau beberapa orang Bernyanyi dalam paduan suara Yang bergabung dalam nyanyian ucapan syukur Ia yang telah memberikan Ia yang telah memberikan kepada kita Semua karunia yang Yang menyanggupkan kita Bekerja sama Bersama Allah Mengharapkan para hambanya Untuk melatih suara mereka Agar mereka dapat bicara dan menyanyi Sehingga semua dapat mengerti Bukan nyanyian Yang nyari yang diperlukan Tetapi Intonasi yang jelas Ucapan yang benar Dan Ungkapan yang terang Biarlah semua mengambil waktu Untuk melatih suara Agar muji Allah Menyanyi dengan jelas Nada lembut Tidak dengan suara serak Dan melengking Yang memekapkan telinga Kemampuan bernyanyi Adalah karunia Allah Gunakanlah itu Untuk kemuliaannya Dalam pertemuan-pertemuan Yang diadakan Biarlah Sejumlah lagu pilihan Dinyanyikan Sebagai nyanyian pendahuluan Dan hendaknya Nyanyian diiringi Instrumen musik Yang dimainkan dengan terampil Kita tidak menentang Penggunaan musik Dalam pekerjaan kita Bagian pelayanan ini Harus dipimpin Dengan hati-hati Karena itu adalah Memuji Allah dalam lagu Menyanyi tidak selamanya Dilakukan oleh sedikit orang Sesering mungkin Biarlah seluruh perkumpulan itu Bernyanyi Allah dimuliakan Melalui nyanyian Allah dimuliakan Melalui nyanyian-nyanyian pujian Dari hati yang bersih Penuh kasih Dan penyerahan Kepadanya Terima kasih telah menonton!